Intro Ditinggal pergi selamanya oleh seseorang yang kita cintai atau saat berarti tentulah meninggalkan rasa kehilangan yang teramat dalam Bahkan rasa kehilangan tersebut terkadang terus ada meskipun telah berlangsung selama bertahun-tahun Dan karena rasa cinta yang begitu dalam, ada beberapa orang yang terus mengenal kematian orang-orang terkasih dalam berbagai macam cara Dan berikut ini Onesfa telah merangkumnya dalam 7 Tanda Cinta Untuk Terkasih yang telah meninggal versi Onesfa Yang pertama adalah kisah seorang pria yang membangun taman berbentuk gitar untuk mendiang istrinya Kisah ini mirip dengan kisah pembangunan Taj Mahal yang didedikasikan seorang kaisar India untuk istrinya yang telah wafat Pedro Martin pria asal Pampas Argentina ini membuat hutan berbentuk gitar untuk mengenang istrinya Graciela Yerlaizos Yang meninggal dunia pada tahun 1977 di usia 25 tahun Sebetulnya ide untuk membuat hutan gitar tersebut muncul dari sang istri tak kalah masih hidup Namun karena kesibukan Pedro, mereka belum sempat mewujudkan mimpi sang istri yang memang sangat menyukai instrumen gitar Hingga akhirnya Graciela meninggal saat mengandung anak kelima mereka Beberapa tahun kemudian Pedro dibantu oleh anak-anaknya mulai membuat hutan gitar tersebut Sebanyak 7.000 batang pohon dibutuhkan untuk membuat hutan gitar yang membentang sepanjang lebih dari 1 km tersebut Kini siapapun yang melewati daerah pertanian Pampas akan takjub dengan karya Pedro untuk sang istri ini Tanda cinta tak hanya muncul pada diri manusia saja Seekor anjing bernama Kapitan membuktikan rasa kehilangan yang begitu mendalam pada tuannya setelah lama meninggal dunia Anjing berjenis German Shepherd ini diketahui menghilang selama Miguel Guzman tuannya meninggal dunia pada tahun 2006 Seminggu kemudian keluarga Guzman menemukan Kapitan duduk di dekat kuburan tuannya Dan selama 6 tahun kemudian Kapitan terus berdiri di samping makam Guzman Halnya cukup mengherankan karena sebelumnya Kapitan tidak pernah dibawa ke tempat di mana Miguel Guzman dimakamkan Kapitan terus saja kembali ke makam meskipun keluarga besar Guzman telah membawanya pulang ke rumah Tampaknya anjing ini memilih untuk tinggal di makam tuannya yang telah meninggal Nik Walenda adalah generasi ketujuh dari kelompok sirkus terkenal yang bernama Flying Walenda Kakek Nik yang bernama Carl Walenda telah meninggal dunia pada tahun 1978 saat berusaha untuk melintasi kawat tanpa pembatas di Puerto Rico Namun sayangnya usaha Carl tak berjalan mulus sehingga ia harus kehilangan nyawa Untuk mengerang sang kakek pada tanggal 4 Juni 2011 lalu Nik bersama ibunya Delilah kemudian lakukan aksi yang sama di tempat di mana Carl meninggal dunia Mereka berdua berhasil melalui kawat setinggi 100 kali tanpa pengaman apapun Mereka berdua mengatakan bahwa Carl Walenda merupakan sumber inspirasi bagi mereka Nik Walenda sendiri pernah beberapa kali memecah karakter dunia berjalan di atas kawat tanpa pengaman Tanda cinta memang tak selalu ditunjukkan kepada kekasih namun bisa juga pada sang pelatih Hal yang terbukti dari sebuah tim baseball asal Chicago, White Sox dan menghormati mendiang pelatih mereka Kevin Hickey yang baru sedang meninggal pada bulan September lalu Di era 70-an Kevin dikenal karena kumisnya yang khas Oleh karena itu untuk menghormati pelatih yang meninggal di usia 56 tahun ini Beberapa orang pemain White Sox mencukur kumis mereka agar mirip dengan kumis milik mendiang pelatih tercinta Sepertinya ritual ini berhasil memberi mereka semangat sehingga berhasil mengalahkan tim lawan Seorang wanita pencinta anjing rela merogoh kocek dalam jumlah yang cukup besar untuk bisa mengkloning anjingnya yang telah mati Wanita asal New York bernama Daniel Tarantola ini Menghabiskan setidaknya 50 ribu dolar atau sekitar 480 juta rupiah Untuk proses cloning anjing yang diberi nama Double Trouble Sebelumnya Daniel merasa sangat sedih saat anjing kesayangannya bernama Trouble mati 3 tahun sebelumnya Anjing tersebut menurut Daniel sudah seperti anak yang tak pernah dimilikinya Setelah kematiannya Daniel membuat lukisan anjing tersebut di tinding rumahnya Ia masih berbicara kepada anjingnya setiap hari Bahkan wajah anjingnya di print di atas prantal dan spraynya agar ia bisa mengenangnya Ia pun berencana untuk mendapatkan penggantinya yang sama persis dengan cara cloning Ia sangat menyayangi Trouble dan tak bisa menggantikannya Namun saat ini ia sangat bahagia dengan Double Trouble anjing cloningnya yang baru Ia juga mengatakan bahwa ia tak bisa melihat adanya perbedaan antara anjing hasil cloningnya dengan anjingnya yang telah mati Gerakan tubuh dan sifat mereka benar-benar sangat identik Seorang wanita asal Vancouver bernama Deb Green ini begitu mencintai orang tuanya yang telah meninggal dunia Semasa hidupnya kedua orang tuanya sangat ingin pergi keliling dunia Namun karena tak mampu mereka tak pernah bisa mewujudkan mimpinya Karena itulah putrinya yang kini berusia 45 tahun memasang iklan untuk mencari sukarelawan Yang mau membawa abu jinasah kedua orang tuanya saat mereka berwisata Deb mengatakan bahwa ia telah menerima beberapa penawaran Dan bahkan sebagian dari abu orang tuanya telah disebar di benara Eiffel dan juga Las Vegas Tanda cinta untuk yang telah meninggal selanjutnya adalah kisah seorang penulis bernama David Goldwasser David yang baru saja menulis sebuah novel fantasi berjudul Fortals mengaku Jika novel terbarunya ini merupakan persembahan bagi putrinya Marissa yang telah meninggal karena kanker Sebelum meninggal ia pun sempat mengajak ayahnya untuk menulis novel fantasi bersama-sama Sayangnya di usianya ke-16 gadis cantik ini didiagnosa menghidap kanker Teringat akan permintaan sang putri untuk menulis novel bersama Ia pun kemudian menulis karyanya yang berjudul Portal Novel ini bercerita tentang seorang gadis bernama Lisa Yang menyadari bahwa ia memiliki kekuatan ajaib Saat terbareng di rumah sakit karena kanker Memirsa telah tujuh tanda cinta untuk terkasih yang telah meninggal Sejati-sepan Terima kasih telah menonton